Halo guys, saya mau review penggunaan mobil CX7 setelah kurang lebih 45 bulan Maaf ini kalau belum dicuci, sekalian mau ngasih tahu bahwa kemarin Apa survei proyek kena dinding, sedih banget rasanya, tapi insya Allah bisa diperbaiki Jadi ini mobil so far enak banget, nggak ada kendala berarti ya, meskipun termasuk mobil Udah lebih dari 10 tahun, paling cuma kemarin ganti bantuan bannya udah parah, yang lainnya nggak ada permasalahan Ini sih permasalahan dikunci karena sih hilang, udah dibelikan kunci dari eBay juga Tapi nggak bisa dibuat setting, jadi ini pakai kunci manual Nah, terus saya juga, ya kalau dari segi mesin nggak ada kendala sih Cuman dari musik ini kan pakai audionya bose ya Cuman saya belum merasakan ada sesuatu yang spesial Tapi ya bagus maksudnya gini, bukan berarti jelek Bagus Terus dia untuk antenanya itu nangkep sinyalnya bagus banget, beda banget sama beberapa mobil sebelumnya Terus semuanya nyala semua, panel-panel nyala semua, lampu-lampu nyala semua Oh, lampu ada yang nggak nyala ding, lampu ini nih, nggak nyala nih, proses perbaiki nih Ini nih, sorry tadi nggak Ininya juga nyala, pemanasnya, cuman ini yang nggak nyala, lampunya Kalau ini nyala, lampunya nih, ini nyala, di gini nyala, yang bagian driver nggak nyala Terus di sisi driver ini kita udah electric seat ya Gerak sendiri dia Tapi di sisi penumpang dia belum Enak banget sih mobil ini, worth it banget lah saya beli tuh Kalau di total-total jatuhnya 120 kali ya Untuk tipa yang tertinggi Saya dapat ini 102,5 Tambah biaya towing jadi 105 Terus pengurusan berkas karena 2 tahun mati Itu sekitar 12 lebih Belum yang disini ya Yang disini nanti saya sekalian ngurus nomor baru Karena ini masih jalan sampai bulan Juli ini Nah, kalau sudah nanti saya urus Mungkin itu abisnya 15 jadi dolar 120 Kalian tau guys, 120 juta itu pilihan di pasaran untuk mobil bekas Paling ya, Yaris, gitu ya Avanza, R3 Ini mobil mewah loh guys Mobil yang cukup mahal awal datangnya dulu Dan di tahun segitu harganya saya dapat 120,5 Ini saya merasa beruntung sekali Oke, kita lanjut Jadi kotor banget Karena jatuhan Gak tau ini Bisa hilang ini Digosok aja Ilang Clash Ini juga Jadi Selama Apa namanya 4-5 bulan ini Untuk Mesin Gak ada permasalahan Cuman memang di Fisik ya Harus dirawat Yang kemarin itu Gesekan Dengan Dinding Dinding di proyek ada jaranya sempit gitu Kemudian Untuk Lanjut yang tadi Untuk budget 100 Lebih dikit Pilihannya itu gak banyak Satu satu ini itu Mobil sebanyak Saya sempat juga hampir Ambil yang Tahun 2008 2008-2009 Itu di harga 105-110 Akhirnya saya ambil ini Di 102 setengah Tahunnya 2019 Ini 2010 Dengan CC lebih tinggi Terus ada Sunroofnya Terus elektrik Seat Banyak Lebihannya Kalau Kapasitas Penumpangnya Sama aja Dan Gak biasa Mobilnya Saya gak suka Mobil yang terlalu Mainstream Ini mobil ini Gak biasa Kalau CRV Banyak banget Padahal dulu Waktu awal keluar Saya dulu gak Termasuk Yang seneng Dengan modelnya CRV Yang gak Kotak-kotak Jadi lebih Membulat Grillnya Grill asli Bolong Gak Cuman Biasan Yang bawah Juga Asli Bolong Terus Ini juga Sudah Auto Apa ya Kalau hujan Itu Auto Wiper Lampunya Ini Lampu Kalau Pengalaman Saya Pribadi Pernah Lupa Matiin Dia Mati Sendiri Saya Gak Tau Apakah Autonya Seperti itu Atau Dia terhubung Dengan Mesin Ketika Mesin Mati Dia Otomatis Mati Saya Kurang Tau Juga Jelas Itu Sangat Berguna Jadi Gak Bikin Akinya Telkor Bagasinya Ini Sudah Saya Bandingin Sama CRV Yang Terbaru Dia Lebih Panjang Tapi Lebih Pendek Jadi Ini Pendek Tingginya Cukup Pendek Mungkin Karena Ini Posisi Ini Itu Harusnya Kalau CRV Agak Bawah Sedikit Jadi Agak Tinggi Jadi Sama Atas Pendek Tapi Dia Sisi Lain Sangat Deep Sangat Dalam Jadi Bisa Buat Banyak Sepatu Macem Macem Terus Dia Sudah Dilengkapi Kamera Mundur Di Sini Dan Dia Terang Banget Kamera Mundurnya Terang Banget Bisa Tetap Terang Walaupun Malam Cuman Kondisi Lampu Lampu Ini Perlu Dipoles Masih Pekai Apa Ya Itu Sih Ini Belum Pernah Saya Poles Belum Pernah Saya Masuk In Ke Detailing Pengennya Punya Detailing Sendiri Tapi Belum Sampaikan Sekian Dulu Review Pemakaian CX7 Masdac CX7 2010 Selama 5 Bulan Itu Adalah Refresing Conten Saya Terima Kasih Assalamualaikum Bers